Lomba Seketeng yang diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan kini sudah memasuki tahap penjurian. Berikut pemirsa, kami akan perlihatkan bagaimana penjurian Seketeng 17-an yang ada di Binagria. Lomba Seketeng merupakan lomba yang setiap tahunnya digelar untuk mewadahi kekompakan dan gotong royong masyarakat Kota Pekalongan dalam menyambut HUD RI ke-78 pada 17 Agustus. Pemerintah Kota Pekalongan melalui bidang pemerintahan kembali mengadakan lomba Seketeng atau menghias Gapura bagi warga di 27 kelurahan di Kota Pekalongan. Pada selasa malam, penilaian lomba Seketeng ini telah memasuki hari kedua di mana penilaian dilakukan di dua wilayah, yakni Kecamatan Pekalongan Utara dan juga Kecamatan Pekalongan Barat. Dikatakan oleh Agus Prianto selaku Ketua Panitia Medono bahwa tema Gapura yang diusung wilayahnya berdasarkan acuan pemerintah Kota Pekalongan, yaitu Terus Melaju Menuju Indonesia Maju, Kreatif Bersatu untuk Pekalongan Maju. Menurutnya lomba Seketeng ini juga harus melibatkan seluruh warga sekitar. Dirinya bersyukur di wilayahnya, para warga yang berasal dari berbagai macam suku dan etnis serta agama bersatu padu menjalin kerukunan serta kerjasama. Ini penilaian tadi dimulai jam berapa, Pak? Sekitar jam setengah 11.30. Ini Gapuranya sangat marah sekali kelihatannya, Pak ya. Temanya apa, Pak Anto? Ini berdasarkan sesuai dengan petunjuk dari Gapura Pekalongan, kita menjalin dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, Kreatif, Kalu Kreatif Bersatu untuk Pekalongan Maju. Yang mana tentunya kegiatan-kegiatan ini yang ada di RW12, itu kita wujudkan melalui pika daripada Seketeng ini. Yang mana masyarakat RW12 itu bermacam-macam suku dan etnis, bermacam-macam agama yang dianut oleh warga. Alhamdulillah di RW12 ini untuk kerukunan daripada warga itu menyatu berlangsung sejak awal daripada sedirinya berumah-umah yang dianut, yang mana tentunya warga berasa nyaman di dalam bergaul dengan warga tanah kiri dan juga untuk siap menaksanakan kepadanya. Yang mana saling menghormati, saling toleransi. Jadi, dari pemerintah pun mengakui dengan adanya kampung atau RW12 di negeri abloka, orang-orang yang diterapakan kampung Pancasila. Dan berikutnya kemarin itu di launching kampung moderasi beragama. Tapi sebelumnya itu sudah ada kegiatan-kegiatan yaitu penanganan COVID-19, terus KTNC yang di-heading serta adalah kemulisian, dan juga kegiatan-kegiatan di sini adalah juga ada lansia, terus lansia itu kegiatannya juga ada sebuah lansia. Sudah ada lansia yang sampai saat ini sudah meluluskan 30 orang yang untuk kampungan satu. Ini sudah menjalani angkatan kedua.